Disini ada pertanyaan, tentukan titik tembusnya. Titik tembus adalah titik di mana sebuah garis dan sebuah bidang perpotongan. Langkah umum dalam melukis atau menggambar titik tembus garis adalah sebagai berikut. Sebagai tambahan, titik tembus tidak ada jika antara kedua bidang saling sejajar. Sedangkan, jika antara garis dan bidang tidak saling bersentuhan, maka kita perlu melakukan perpanjangan garis dan perluasan bidang. Untuk soal A, kita diminta menentukan titik tembus PQ dengan bidang TEB. Pertama, kita akan menentukan bidang di mana garis PQ berada, yaitu pada bidang TAC. Selanjutnya, kita akan mencari perpotongan bidang TAC dengan bidang TEB, di mana perpotongannya adalah pada garis TU. Selanjutnya, kita akan mencari perpotongan dari garis TU dengan garis PQ, di mana perpotongannya adalah disini. Kita beri nama titik perpotongannya sebagai titik L, sehingga L adalah titik tembus dari garis PQ dengan bidang TEB. Untuk soal B, kita diminta menentukan titik tembus dari garis PQ dengan bidang TEC. Pertama, kita akan menentukan bidang di mana garis PQ berada, yaitu pada bidang TAC. Selanjutnya, kita cari perpotongan dari bidang TAC dengan bidang TEC, di mana perpotongannya adalah pada garis TC. Selanjutnya, kita akan mencari perpotongan dari garis TC dengan garis PQ, di mana perpotongannya adalah pada titik K. Sehingga titik K adalah titik tembus dari garis PQ terhadap bidang TEC. Selanjutnya, untuk soal C, kita diminta menentukan titik tembus antara garis PQ dengan bidang TLB. Pertama, kita akan menentukan bidang di mana garis PQ berada, yaitu pada bidang TAC. Selanjutnya, kita akan mencari perpotongan dari bidang TAC dengan bidang TRD. Oleh karena antara garis RB dengan garis AC tidak saling perpotongan, maka kita perluas bidang TRB. Hal ini dikarenakan garis RB sendiri berada di atas garis AC, sehingga kita perluas bidang TRB-nya, sehingga menjadi bidang TRB. Selanjutnya, kita akan mencari perpotongan dari bidang TRB dengan bidang TAC, di mana perpotongannya adalah pada garis TV. Selanjutnya, kita akan mencari perpotongan dari garis TV dengan garis PQ, di mana perpotongannya adalah di sini. Kita beri nama titik perpotongannya sebagai titik K, sehingga titik K adalah titik tembus dari garis PQ terhadap bidang TRB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa titik tembus dari garis PQ dengan bidang TRB adalah titik L, titik tembus antara garis PQ dengan bidang TAC adalah titik K, dan titik tembus dari garis PQ dengan bidang TRB adalah titik K. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.